Bikin stok sambal ijo Assalamualaikum ya semuanya Gimana kabarnya Semoga selalu sehat dan baik ya teman-teman Kali ini aku mau bikin sambal ijo yang rasanya enak Dan tentunya ini bisa disimpan Dan untuk jadi stok sambal kita ketika puasa Tapi sebelum itu boleh dong dibantu Supaya channel ini terus berkembang Dan aku semangat bikin videonya Dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya Serta bunyikan loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Bagi yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih Yuk langsung aja kita bikin Disini untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih Bawang merah lebih banyak ya teman-teman Dan disini aku pakai cabenya itu cabenya Bukan hanya cabenya hijau tapi cabenya itu Yang untuk rawitnya itu agak orange teman-teman Dan tentunya aku kasih garam Supaya warnanya tetap cantik Inilah rasanya jadi Biar warnanya itu cantik Dan gak hijau tua gitu teman-teman Jadinya nanti hijau-hijau pupus gitu Selanjutnya kalau sudah matang Langsung aja yuk kita angkat Dan kita tiriskan Dan dilanjut kita siapkan Untuk choppernya ya teman-teman ya Nah ini udah selesai Kita tiriskan Selanjutnya aku chop Boleh diulek Boleh di chop Jadi sesuai selera Disini aku untuk chopnya itu Agak-agak kasar teman-teman Biar berasa teksturnya Oke kalau sudah Selanjutnya kita panaskan minyak Dan kita gongso Bumbunya ini Eh bumbunya sambalnya ini Di minyak yang ini teman-teman Saran aku boleh pakai minyak yang lebih banyak ya Karena minyak itu merupakan Bahan pengawet alami Jadi untuk simpannya juga Biar lebih lama Disini aku gak begitu banyak Untuk minyaknya Karena aku konsumsinya Mungkin gak nyampe seminggu Udah habis teman-teman Nah disini kita gongso Semuanya bumbunya tadi ini Selanjutnya kita kasih seasoning Disini aku pakai Dua lembar daun curuk Dan ini yang bikin wangi Satu lep bunga lawang Garam, gula, dan micin Tidak perlu dikasih Namanya kaldu bubuk ya Nanti akan mengubah rasa Pokoknya kalau sambel Kasih kaldu bubuk itu Gak enak menurut aku Tapi ini sesuai selera teman-teman ya Jadi boleh dipakai Boleh enggak Tapi cukup bagi aku Untuk MSG saja Atau micin Gak enak Udah rasanya umami Oke kita gongso Kita masak Ini sampai minyak Sama si sambelnya Ini terpisah Tuh Warnanya cantik kan Tetap teman-teman Jadi masih ijo-ijo pupus Kayak gitu Dan ini rasanya Hmm Nendang banget Jadi aku baru tahu Resep ini Ternyata rasanya tuh Plus Hampir plek Ketipek Sama sambel Padang yang Di rumah makan Padang gitu Teman-teman Sambel hija Ini sudah selesai Teman-teman Sudah terlihat Juga sudah Matang Langsung saja Yuk kita angkat Dan kita dinginkan Kalau sudah dingin Baru kita taruh di wadah Kedap udara Kayak gini Jadi jangan langsung Panas-panas Oke sudah jadi teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton And see you next video Wassalamualaikum Bye-bye Bye-bye